Rumah di kompleks perumahan Zamzam, Kelurahan Galung, Maloang, kecamatan Bacu Kiki, kota Parepare, Sulawesi Selatan, terbakar saat penghuni tidur. Kobaran api menjalar ke teras ruang tamu dan kamar yang terdapat di bagian belakang rumah. Pemilik rumah, Nelly Suardi, 26 tahun, mengatakan insiden kebakaran terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dilansir Tribunews Pokor.com, sang pemilik rumah, Nelly menceritakan kronologi kejadian. Kejadian berawal ketika ia bersama ibunya, Wahida, 47 tahun, dan juga anaknya, Rifki, 8 tahun, sedang tidur di dalam rumah saat insiden terjadi. Terlihat api membakar kasur di kamar ibunya, sejumlah perabotan rumah tangga dan motor miliknya. Ia menduka kebakaran itu merupakan ulah bapak tirinya. Sebab, anaknya melihat sosok seperti bapak tirinya sebelum kebakaran. Nelly menambahkan, ibunya pergi dari rumah suami beberapa hari lalu. Sejak saat itu, bapak tirinya kerap meneror mereka lewat telepon. Selain itu, tetangga sering melihat lelaki yang mirip dengan bapak tirinya mundar-mandir di sekitar rumah dalam beberapa hari terakhir. Kapolsek Bacu Kiki Kota Parepare AKP Paulus Kasno mengatakan, kasus pembakaran itu masih diselidiki polisi. Polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus dukaan pembakaran rumah itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!